Sekarang Eyang sudah berada di Rahmat Internasional Wildlife Gallery Medan Indonesia. Susah ngomongnya. Kita udah dapat tiket. Harga tiketnya adalah Rp75.000 untuk satu orang. Oke, sekarang kita masuk yuk. Di sebelumnya kita melihat dulu sekelilingnya Monumen Nasional Keadilan. Ada duit-duitnya. Oke, sekarang kita lihat lagi apa di sini. Ini diresmikan pada tahun 2013. Museum Galeri Sakwa Liar Internasional diresmikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 2013. Ini dia. Itu dia. 2007 oleh Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini berada tepat di Jalan Esparman ya. Tangan dulu sebelum masuk. Rokes. Sekarang kita sudah berada di museum, guys. Sekarang kita sudah berada di antara binatang-binatang. Yuk, kita lihat satu-satu ya. Apa ini? Big Five Room. Wah, ini ruangan untuk hewan-hewan besar ya. Ada badak, guys. Ada apa lagi itu? Ada singa. Wah, ada yang lagi mangsa rusak. Aduh, kasihan. Kita lihat lagi ke sini ya. Aduh, ayang sampai di sini langsung... Apa ya? Aduh, sampai di sini ayang langsung terpana ya. Melihat banyak sekali satwa. Oh, ini burung ya. Oh, burung apa ini? Oh, merak, guys. Bukan burung sembarang, burung. Ada merak, ada bebek. Wah, di sebelah ini ada apa? Aduh, ada kambing ya. Halo, kambing. Halo, halo, halo. Terus, kita lihat ke sana ada apa? Oh. Terus, ada yang lagi foto. Ini di dekat harimau. Harimau putih, guys. Aduh. Apa ya? Oh, cakep banget dia. Tapi giginya, ya ampun, takut. Takut. Tuh, bulunya benar-benar deh. Wah, itu ada tulisannya. Cat of dogs. Kira-kira artinya apa, ya? Oh, ini artinya bermacam-macam kucing, ya? Yang ada di dunia, ya? Kucing, guys. Tapi ini kok gede, ya? Ayang kucing kali, ya? Sekarang kita... Kemana, guys? Oh, kita lihat dulu di sebelah sini, ya? Nah, ini banyak sekali. Wah, kucing ini? Aduh. Kok kayak... Kayak macan tutul, ya? Tapi apa sih namanya? Aduh, ini nggak tahu nih ayang, nih. Aduh, membaca juga yang nggak punya kacamata. Ya sudah, kita jalan aja ke sini, ya? Ini ada buah, ya? Nah, ada dua ini. Buah, ya? Sebelah sini. Dan sebelah sini, nih, Pak Aya, ini. Reptil room, katanya. Aduh, macam-macam buah, ya? Ada di sini, ya? Wah, macam-macam. Ini apa sih? Komodo. Ah, komodo ini. Ya, binatang liar semua, guys. Oh, iya, iya. Huh, keren banget, ya? Oh, ini apa ini? Nggak kelihatan. Ayah, apa sih? Udah, ini Pak Aya. Pak Aya. Halo, Pak Aya. Lagi ngomong apa sih sama bu Ayah? Nggak selesai-selesai dari tadi? Huh, huh, huh. Oh, luar biasa, guys. Binatangnya gede-gede semua di sini, ya? Oh. Kita lihat lagi. Sekarang, kita lihat binatang kecil-kecil, yaitu adalah burung. Nah, ini dia. Burung-burung. Burung. Banyak banget. Nggak bisa disebut satu-satu. Sedangkan buruan kutub betina hanya separuh dari berat beruang jantan dengan berat antara 200 hingga 300 kg dan tinggi sekitar 2 meter. Gede banget. Jika real ketemu yang sama seperti ini, gimana ya? Untungnya dia sudah menjadi mayat. Oh, enggak. Ini. Masuk aja, bu. Boleh, bu. Nggak apa-apa. Biar keseruan sekalian nge-plok aja gitu. Tahu aja. Sekarang, ayo akan coba masuk ke dalam terowongan apa namanya tadi, Pak? Next Safari. Kita coba aja ya. Mungkin nggak kelihatan, tapi kalian bisa dengar suaranya aja. Oke, yuk kita masuk. Yuk, yuk, yuk. Tahu nih, tahu nih. Di dalam ini sungguh gelap ya. Masuk aja, bu. Iya, ini nggak nampak apa-apa. Oke, yuk. Di temen lain. Terus. Oke. Terus, bu. Terus. Terus aja, bu. Sekaranya belakang. Terus, bu. Ini kiri apa kanan? Nggak, terus. Satu lagi, bu. Satu lagi? Iya, satu lagi. Eh, tapi ini gelap banget, kapan ada lampunya? Iya, tapi hidup sensor ya. Oh, gitu. Ayo dong sensor. Iya. Ini karena kalian nggak kelihatan. Ini aku jelasin ya. Di sebelah kiri. Ya, yang ini banyak zebra. Dan di sebelah ini ada tapir. Itu ada seperti babi hutan. Oh, banyak ular. Banyak ular di sini, guys. Dan ularnya banyak banget. Nah, syukurlah. Udah ada lampunya ya. Jadi, yang nggak terlalu takut lagi. Karena ini adalah beneran binatang asli. Cuma sekarang jadi mayat aja. Jadi, kita benar-benar merasakan auranya. Seperti itu, guys. Dan ini seperti kambing ya. Kambing tapi seperti babi. Dan ini kita keluar aja. Nah, ini mana sensor? Wah, 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 wah. Nek, hampir. Aku lewat ya. Benar-benar uji nyali. Keluar dari ruangan yang gelap tadi. Sekarang sudah di ruangan yang terang lagi. Dan kita melihat ini banyak banget ya. Mas, ini realnya kan ini memang benar-benar hidup kan? Iya. Bukan boneka kan? Bukan, bukan. Ya, dengar tuh, guys. Ini benar-benar hidup dan bukan boneka. Seperti ini. Ini dia pernah hidup di alam nyata. Beneran kan? Jadi, semua yang ada di sini adalah hidup ya. Iya. Oh, iya. Nah, itu udah dikuliti kayak gitu. Wah. Gak, lihat ya. Yuk, yuk. Ada si rusak. Hai. Hello. Oh, ngelirik aja. Ini apa? Seperti... Seperti siapa ini? Kita lihat nih. Oh, ini namanya Gua Nako. Seperti siapa ini ya? Seperti... Gua Nako ini seperti... Seperti rusak. Seperti ini. Lehernya panjang. Wah. Kayaknya campuran deh di ablasteran ya. Wow. Kudanilnya gede banget ya. Huh. Kudanil, guys. Dan... Oh. Ini sungguh indah ya bulunya ya. Di sana tuh ada jengkotnya sekalian. Kambing-kambing ya. Tapi di sini ada satwa air ya. Ada ikan-ikan. Cuman ikannya di darat. Jadinya tidak berenang ikannya. Kita bisa lihat ya. Ini ikan-ikan yang sudah diawetkan. Juga buaya. Buaya. Buaya diawetkan. Dan ini adalah bay-bay. Hei. Bay-bay hutan. Oh. Kalau ini apa? Oh, ini babi juga. Ini sekumpulan babi-babi. Tapi babinya aneh-aneh semua. Dan ini sekumpulan... Siapa namanya ini? Rusak. Rusak. Oh. Di atas itu ada siapa? Nyembul. Naik ke atas. Oke. Dan ternyata... Ini si cerapah yang tadi di bawah. Itu dia nyembul kepalanya ke sini. Wah. Nyembul. Nyembul ke sini nih. Cerapahnya. Dekat banget sama kita ya. Keren ya guys. Koleksi-koleksi binatang yang ada di Rahmat Gallery ini. Sekarang kita lihat ke sini ada apa. Ini sepertinya adalah tulang ya. Wow. Fosil. Wow. Ini ada fosil siapa ini? Gede banget. Oh. Kerangka. Kerangka. Siapa ini? Yang gede. Oh ini kerangka ini. Sekarang kalau yang ini. Ini gajah ya. Kerangka gajah Asia. Wow. Ini kerangkanya guys. Kita lihat ya kerangkanya. Wow. Ternyata kerangka gajah seperti ini ya. Dia masih punya gadingnya. Dan ini giginya. Wow. Ini tulang rusuknya. Dan ini kakinya. Seperti ini ya. Tulangnya gede banget deh. Ini adalah fosil-fosil. Dari bermacam-macam binatang. Dan ini sudah dibuat menjadi sebuah barang seni seperti ini ya. Ini adalah kupu-kupu. Berkepala dua. Berkepala dua. Wow. Ini unik-unik ya. Oke. Sekarang kita mau kemana nih. Ini ditutup. Legend International Hall. Itu terus. Halo Eyang. Halo Eyang Putri. Oke. Sekarang kita coba di bagian lain museum ini guys. Oke. Sekarang Eyang akan coba turun. Dan eh. Eyang kan punya kupon ya. Punya kupon untuk snack katanya. Dan ini boleh ditukar. Oke. Ini saja ya. Kita tukarkan saja kuponnya. Kita mau lihat snacknya apa. Snacknya include dengan. Apa tadi. Dengan tiket. Kering apa yang dapat. Buat tukar. Iya. Bu dapatnya popi. Ibu mau makan di sini atau bawa pulang? Makan di sini aja. Makan di sini aja. Duduk aja dulu. Oke. Kita dapat snack guys. Terus snacknya adalah popmi. Di kantin ini juga kita melihat banyak foto. Dari Dr. Rahmat ya. Yang punya museum ini. Seperti ini. Ini di kantin ya. Ini adalah suasana di kantin. Suasana di kantinnya seperti ini. Kita harus melihat banyak binatang. Untuk sepenir. Untuk dijual. Dan itu foto-foto beliau ya. Dengan orang-orang terkenal. Di belahan dunia. Oke. Dan kita dapat sebuah popmi guys. Dari museum ini. Oke guys. Demikian jalan-jalan seru kita hari ini. Ke museum Rahmat Galeri. Yang berada di Kota Medan. Gimana? Seru bukan? Nelihat-lihat binatangnya tadi? Terima kasih. Sudah datang. Jangan lupa. Like, share, komen, dan subscribe-nya dong. Bye-bye. 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 Terima kasih.